Intro Pemirsa sebanyak 843 vial vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca akan memasuki masa kadal warsa pada tanggal 31 Maret mendatang. Linas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang akan memprioritaskan penyuntikan vaksin menggunakan AstraZeneca. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penjakit Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Handono, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penyuntikan vaksin jenis AstraZeneca sebelum kadal warsa. Vaksinasi untuk booster dan vaksinasi 1-2 yang masih belum tercapai secara optimal. Kita sudah bekerjasama dengan pihak kelurahan, kecamatan, nanti akan membuka sentra-sentra bagi masyarakat yang belum tervaksin. Dinas Kesehatan memprioritaskan penyuntikan vaksin booster yang saat ini masih di angka 25 persen. Tidak hanya itu, penyuntikan vaksin juga dilakukan terhadap dosis 1 dan 2 dengan menyasar seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang belum mendapatkan vaksin. Sandi, GoTV News, melaporkan.